Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 765-766 atau episode 791-792 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng telah menerima misi yang sangat mengejutkan yaitu misi bencana. Kemudian Lu Feng didatangi Dewa Sekolah Leluhur dan menyampaikan pesannya kepada Lu Feng. Kemudian dia pun bertemu dengan burunya pemimpin kota kekacauan primal. Setelah itu ia pun segera berkumpul dengan prajurit lainnya untuk melaksakan misi tersebut. Kemudian, semua prajurit satu demi satu mendarat di lingkaran yang ditunjuk. Pergi, perintah Kapten, ayo kita ambil tugas untuk kali ini. Saat ini ada empat tim, satu dipimpin oleh Kapten, satu dipimpin oleh Kufa, satu dipimpin oleh Yu Luo, dan pasukan prajurit baru yang terdiri dari Lu Feng dan Wu He. Mereka segera terbang dan berteleportasi. Setelah hampir satu hari, semua 39 prajurit tiba di daerah yang dikuasai oleh sebuah istana. Istana hitam yang aneh dikelilingi oleh banyak patung, dan juga ada banyak makhluk besar di sini. Sebuah pilar cahaya menembaki para prajurit. Suara-suara memasuki kepala mereka memberitahu mereka tugas terperinci dari militer. Lokasi tersebut adalah sembilan rawa berasap, 10 ribu poin militer, yang bisa diperoleh dengan membunuh dewa sejati. Membunuh seorang master hukum bernilai satu poin militer. Bukti yang diperlukan untuk membunuh dewa sejati adalah untuk memulihkan tubuhnya, dan bukti yang diperlukan untuk membunuh seorang ahli hukum adalah senjata yang dijarah. Adapun tenggat waktu, itu harus diselesaikan sebelum tugas berikutnya. Kalau tidak, akan ada hukuman. Deskripsi itu sederhana, namun itu menakutkan Luo Feng dan Wu He. Bunuh dewa atau ahli hukum sejati di sembilan rawa berasap. Kami dalam masalah besar, kata Wu He, jelas khawatir. Itu sembilan rawa asap. Meskipun wilayah itu tidak sekuat samudera sejati utara, namun itu masih merupakan kekuatan besar. Ada banyak dewa sejati dan ahli hukum yang tak terhitung jumlahnya. Akan bunuh diri bagi kita untuk pergi ke sana. Wu He sangat percaya diri sebelum menerima tugas ini. Dia kuat, dan dia percaya bahwa, tidak peduli betapa sulitnya tugas itu, dia akan dapat menyelesaikannya jika dia mendedikasikan waktu yang cukup. Namun, dia hancur setelah mempelajari tugas itu. Luo Feng buguk, 10 ribu kredit militer. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Dia sudah melihat sembilan rawa berasap dalam perjalanan ke sini. Itu adalah rawa yang dikelilingi oleh asap dan kabut. Saat terbang di atasnya, dia telah melihat banyak dewa sejati. Membunuh satu dewa sejati di dalam satu era akan mungkin bagi Luo Feng, setelah 800 era pelatihan. Tentu saja, dewa sejati tidak bisa bersembunyi di istana harta karun sejati tertinggi. Namun, membunuh dewa sejati di sembilan rawa berasap akan sangat sulit baginya. Dewa sejati lainnya di sembilan rawa berasap tidak akan cukup bodoh untuk membiarkan Luo Feng, dan yang lainnya menyerang tanpa akibat apapun. Ada 39 ahli hukum, dan sekelompok dewa sejati dari sembilan rawa berasap, bisa membunuh mereka semua. Ini gila, 10 ribu kredit militer, pikir Luo Feng. Bahkan jika aku mengalihkan target aku ke ahli hukum, aku harus membunuh 10 ribu dari mereka. Mereka mungkin terlindungi dengan baik di sembilan rawa berasap, mungkin saja untuk membunuh 10. Tapi membunuh terlalu banyak tentu akan mengingatkan para dewa sejati. Setelah dikelilingi oleh sekelompok besar dewa sejati, aku tidak akan bisa keluar, bahkan dengan kapal makam. Luo Feng benar-benar khawatir, dia telah dikelilingi oleh banyak penguasa tertinggi alam semesta di samudera semesta, tetapi tidak ada banyak master tertinggi alam semesta di samudera semesta. Selain itu, mereka semua ditekan. Namun, di sembilan rawa berasap, mungkin ada ratusan dewa sejati yang mengelilinginya, dan tak satu pun dari mereka yang kekuatannya terkendali. Dia mungkin tidak bisa pergi bahkan di kapal makam. Ini gila, pikir Luo Feng. Untungnya, dewa ruang hampa sejati tidak akan ikut campur dalam tugas-tugas tentara. Kalau tidak, aku tidak akan punya harapan. Tugas militer, ada perjanjian tersembunyi antara tentara dan kekuatan suku dan kekuatan binatang aneh. Pasukan yang dikirim untuk menyerang kekuatan tertentu jelas dikirim untuk tujuan pelatihan. Sedangkan pasukan Luo Feng tidak mengancam sembilan rawa berasap, jadi tiga dewa ruang hampa sejati tidak akan ikut campur. Namun, para dewa sejati dapat ikut andil dalam misi ini. Sangat sulit untuk berhasil, tetapi jika aku gagal, pikir Luo Feng. Menurut aturan militer, dia akan dieksekusi. Dengan otoritas tentara, dapat mengubah semua kekuatan suku dan kekuatan binatang aneh melawan mereka. Mereka tidak akan bisa pergi. Jika seseorang memiliki 100 ribu kredit militer, mereka dapat menggunakannya untuk menyelamatkan hidup mereka, sebagai untuk mengimbangi kesalahan. Namun, 100 ribu kredit militer merupakan jumlah yang sangat tinggi. Bahkan prajurit berpengalaman tidak memiliki banyak kredit militer, apalagi Luo Feng. Jika seseorang memang memiliki banyak kredit militer, mereka akan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Seluruh tim tetap diam di luar istana yang aneh. Semua orang merasakan tekanan, semua orang tahu tugasnya sekarang, kata kapten tim, memandang sekeliling. Ada lokasi yang diperlukan untuk tugas itu, yang berarti semua dewa dan ahli hukum sejati yang kita bunuh, harus berasal dari sembilan rawa berasap. Ketika kami kembali, militer akan menghubungi sembilan rawa berasap untuk mengkonfirmasi kredit militer kami. Jika tugas ini tidak ada di sembilan rawa berasap, kami pasti bisa membunuh dewa sejati sebagai tim individu, dan jika kami terus melakukan itu, itu hanya masalah waktu sebelum kami berhasil. Namun, ini adalah sembilan rawa berasap, jadi kita bisa dikelilingi oleh sekelompok besar dewa sejati, setelah itu, kita tidak akan bisa pergi. Kapten tim melihat sekeliling, Aku pikir, kita perlu bekerja sama. Bergabunglah dengan kekuatan kita. Yuluo, tubuhnya sepenuhnya tertutup hijau, berbicara dengan suara dingin. Matanya menyapu kapten dan tujuh belas prajurit lainnya di belakang. Kapten yang terhormat, mengapa aku berani bergandengan tangan denganmu? Dulu ketika aku masih anggota baru, ketika aku hanya dikirim untuk misi biasa, aku berusaha keras untuk menyenangkan kamu, mengikuti di belakang kamu sepanjang waktu, dan apa yang aku dapatkan dari itu. Kamu menggunakan aku sebagai umpan, jika bukan karena kemampuan kuat aku untuk mempertahankan diri, dan beberapa harta yang diberikan kakek aku sebelum aku bergabung dengan tentara, aku pikir aku akan mati selama misi pertama aku. Kapten sepertimu, kamu pikir aku ingin bergabung dengan kamu? Yuluo dan delapan prajurit di belakangnya menatap kapten dengan sarkasme di mata mereka. Kapten menjawab dengan geraman pelan, setiap prajurit memiliki kemampuan dan status yang berbeda, dan tentu saja, statusnya berbeda-beda. Saat itu, kamu hanya rekrutan baru dan tidak tahu banyak. Bagaimana kamu bisa menyalahkan aku untuk itu? Kali ini, ini adalah misi tingkat bencana. Setiap kali misi tingkat bencana seperti itu terjadi, banyak prajurit yang akan dimusnahkan. Apakah kamu pikir hanya sembilan dari kamu yang bekerja bersama, memiliki peluang untuk berhasil? Jangan khawatir, kami tidak butuh perhatianmu. Yuluo menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Sembilan dari kita telah melalui hidup dan mati bersama. Karena kita terlibat dalam hal ini bersama, kita telah bersumpah, kami merasa yakin menempatkan hidup kita di tangan satu sama lain. Namun untuk kamu, kami sama sekali tidak mempercayai kamu, mari untuk tidak menempatkan hidup kami di tangan kamu. Huh, kamu bisa menyelamatkan usahamu. Seorang prajurit binatang buas di belakang Yuluo berteriak. Jika kamu mengikat kami sekarang, maka, pada saat yang paling penting, kurasa kamu akan memanfaatkan kami lagi. Yuluo memandang ke arah Luofeng dan Wuhe, lalu berkata dengan dingin, kalian berdua anggota baru, saat kamu diterima di sini, kamu dikirim pada misi tingkat bencana. Hanya keberuntunganmu, tapi ingat, jika Kufa bersedia menerima kamu, kamu masih akan baik-baik saja. Tapi kapten ini, dia akan memanfaatkan kamu dan meninggalkan kamu semua ke perangkat kamu sendiri, pasti. Dan, kapten, untuk memastikan bahwa kami tidak akan dimanfaatkan oleh kamu, kami akan membuat langkah pertama. Menyelesaikan karyanya, Yuluo, bersama dengan delapan prajurit di bawah komandonya, berjalan langsung menuju lubang cacing yang berkerut jauh di dekat aula jahat agung. Ini adalah lubang cacing yang telah diciptakan oleh makhluk hebat, dan bisa memimpin seseorang keluar dari kam militer. Sembilan sosok masuk ke lubang cacing dan menghilang dalam sekejap. Kapten dan prajuritnya sangat marah. Kufa, kapten memandang ke arah Kufa dan bertanya, bagaimana denganmu? Tidak perlu. Kufa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Senyumnya sangat indah. Beralih untuk melihat Luofeng dan Wuhe, dia berkata, kalian dua rekrutan baru, ini adalah misi tingkat bencana. Aku tidak dapat membantu kamu. Namun, perjalanannya panjang dari sini sampai ke sembilan rawa berasap, dan itu akan penuh dengan bahaya. Aku memiliki kapal perang tingkat dewa sejati, jadi mari kita berangkat bersama. Aku akan membawa kamu seluruh sembilan rawa berasap dengan aman. Begitu kami sampai di sana, kami akan berpisah. Baiklah, jawab Wuhe segera. Baiklah, kata Luofeng juga, sambil mengangguk. Ayo pergi. Atas perintah Kufa, sepuluh prajurit di bawah komandonya, bersama dengan Luofeng dan Wuhe, semua berlari menuju lubang cacing yang jauh. Lalu mereka semua melewatinya, hanya kapten dan prajuritnya yang tersisa. Para pejuang lainnya memiliki pikiran yang sama ketika mereka berbicara. Kapten, jangan ganggu, kapten, tanpa mereka, kita masih bisa menyelesaikan misi yang ditugaskan tentara. Kapten kekar itu memandang ke arah lubang cacing dan mencibir dingin. Kufa dan Yuluo, sudah berapa lama sejak mereka bergabung dengan tentara? Berapa kali mereka berhasil melewati misi tingkat bencana? Apakah mereka berpikir bahwa setiap misi tingkat bencana adalah sama? Kali ini, kita berbicara tentang sembilan rawa berasap. Dari yang aku tahu, sembilan rawa berasap baru-baru ini bertempur hebat dengan gunung Suanyu, jadi keamanannya sangat ketat sekarang. Jika kita ingin sukses, kita harus bergabung. Lupakan, karena mereka sangat percaya diri, kita akan melihat kapan misi ini berakhir, berapa banyak dari mereka yang tersisa. Kapten, kamu adalah seseorang yang telah selamat dari misi tingkat reinkarnasi. Bagaimana Yuluo dan Kufa bisa dibandingkan denganmu? Benar, aku pikir mereka bahkan tidak akan dapat bertahan hidup melalui satu era. Para pejuang ini menaruh kepercayaan besar pada kapten mereka. Itu fakta yang tak terbantahkan bahwa kemampuannya adalah yang terbaik. Dia telah hidup lama sekali dan bahkan memiliki harta karun tipe automaton. Dia mungkin agak egois, tetapi ketika datang ke misi berbahaya, mungkin beberapa akan dimusnahkan yang mengikuti kapten seperti itu. Tetapi mengikuti Kufa dan Yuluo, disitulah letak kemungkinan penghancuran total seluruh tim. Sang kapten pun memberi perintah. Ayo pergi. Ya, kapten, jawab semua orang. Kemudian, kelompok prajurit pergi dalam sekejap. Melalui lubang cacing ruang angkasa, kelompok berhasil keluar dari kam militer untuk tiba di daerah yang luas di atas pegunungan dan hutan. Dengan lambayan tangannya, Kufa yang cantik mengguncang kapal perang hitam, yang merupakan jenis harta karun sejati yang paling utama di istana. Lalu semua orang, termasuk Kufa, dengan cepat memasuki kapal perang ini. Luo Feng dan Wu He juga tidak ragu untuk masuk. Untuk membuatnya dari sini ke sembilan rawa berasap, suara Kufa yang jernih dan merdu dapat terdengar dengan mengatakan, dengan kecepatan tercepat kita, kita masih membutuhkan 12 hari. Semua orang, bersabarlah dan besiaplah saat kita menuju ke sana. Luo Feng berdiri di dalam kabin, namun dia sama sekali tidak khawatir. Jika ini adalah samudera semesta, tidak akan mudah untuk memasuki harta karun makhluk agung makhluk lain. Ini karena jika makhluk agung lain diizinkan masuk, pada saat pihak lain menyembunyikan niat jahatnya, dia mungkin mengambil harta karun istana sejati kembali ke alam miniaturnya, dan membunuh pemilik aslinya. Tapi di dunia gaib, tidak perlu khawatir seperti itu. Di dunia gaib, apakah seseorang itu abadi, seorang satria hukum, seorang ahli hukum, atau bahkan makhluk yang lebih kuat seperti dewa sejati dan dewa ruang hampa sejati, negara dewa mereka dan alam miniatur semuanya berada dalam ruang inti dari seluruh dunia gaib. Di inti dunia gaib, ada ruang yang sangat luas yang dianggap sebagai ruang asal dari dunia gaib. Sejumlah besar negara dewa dan alam semesta mini ada di ruang ini. Tetapi makhluk-makhluk besar di dunia gaib, tidak dapat memasuki ruang asal, jadi tentu saja, tidak mungkin mereka bisa memasuki negara-negara dewa mereka sendiri, atau miniatur alam semesta. Tidak mungkin mereka bisa menggunakan alam semesta miniatur mereka, untuk membunuh musuh. Tidak hanya itu, di dunia gaib juga berbeda dari samudera semesta dalam banyak hal. Misalnya, di dunia gaib, tidak ada satu makhluk pun dengan tubuh lain. Semua pejuang abadi, ksatria hukum, dan penguasa hukum hanya memiliki satu tubuh yang sakti. Kemampuan untuk membagi tubuh pada awalnya diberikan kepada jiwa-jiwa yang hidup, oleh alam semesta yang utama. Karena jiwa-jiwa yang hidup di dunia gaib, tidak menerima hadiah seperti itu dari alam semesta yang semula, jelas tidak satu pun dari mereka yang memiliki tubuh kedua. Inilah sebabnya, di dalam kapal perang harta karun yang paling sejati ini, bahkan jika Kufa tiba-tiba menjadi bermusuhan, yang paling bisa dilakukan adalah menjebak semua orang di dalamnya. Membunuh salah satu dari mereka di luar kemampuannya. Dan ketika tiba saatnya untuk putaran misi berikutnya, yaitu satu era kemudian, tentara akan mencari-cari prajurit yang hilang yang belum kembali. Setelah diselidiki, para pejuang yang ditemukan tewas ditinggalkan di sana. Adapun para prajurit yang ditemukan ditawan, bahkan Kufa mungkin harus menghadapi hukuman sesuai dengan hukum militer. Ketika Luofeng, Wuhe, Kufa, dan para prajurit di bawah komandonya meninggalkan tentara untuk menuju sembilan rawa berasap, di kam militer Angkatan Darat Timur, di salah satu senjata militer di luar aula utama. Ini adalah titik senjata militer. Seekor binatang buas dengan cangkang emas besar mengangkat kepalanya, untuk melihat aula raksasa. Binatang buas lain di sisinya, dengan tubuh yang berliku dan berbelit-belit, mentransmisikan pesan suara. Mengamuk, kamu telah mengambil armor level dewa yang sejati. Kenapa kamu masih di sini di titik senjata militer kita? Binatang buas dengan cangkang emas itu tidak lain adalah, Master Iblis yang mengamuk. Kembali ketika itu paling tragis mendarat di dunia gaib, sayangnya telah memprovokasi binatang tingkat dewa sejati. Dia telah memperjuangkannya selama beberapa waktu untuk menguasai bahasa peradaban kuno. Namun, dia telah bertemu dengan kecelakaan yang lebih besar sesudahnya, dengan sekelompok makhluk setingkat dewa yang benar-benar memanas. Untungnya, itu adalah pertahanan yang paling terampil, sehingga berhasil lolos tanpa cedera. Sejak itu, dia telah berkeliaran. Dewa sejati, di dunia gaib, dianggap sebagai makhluk besar, dan dewa sejati ruang hampa, meskipun benar-benar penguasa super, masih akan tetap berada di dalam wilayahnya sendiri, dan tidak berkeliaran. Itulah sebabnya Master Iblis yang mengamuk, yang telah banyak mengalami sepanjang berbagai usahanya, meskipun dengan penuh kehati-hatian, mampu membentuk hubungan dengan beberapa binatang buas, saat berkeliaran di dunia gaib, dan secara bertahap mulai mengetahui lebih banyak tentang situasi internal. Dia mengerti, dengan sangat cepat, bahwa warisan dan harta yang tak terhitung jumlahnya dari dunia gaib semuanya, ada dalam pasukan. Jadi di sini dia bergabung dengan tentara. Meskipun para penguasa hukum normal dapat bergabung dengan tentara, itu hanya persyaratan dasar, untuk membuatnya menjadi tentara. Beberapa yang berkultivasi dengan cepat untuk menjadi dewa sejati, sebelum diterima menjadi tentara akan bergabung nantinya. Tentu saja, tentara akan menyambut mereka dengan sukarela. Dengan dewa-dewa sejati bergabung dengan tentara, kemungkinan eliminasi selama proses seleksi jauh lebih rendah. Untuk setiap 10 dewa sejati, hanya 3 yang akan dihilangkan. Master Iblis yang mengamuk kuat dalam pertahanan, jadi tentu saja, dia akan mampu melewati proses yang sulit untuk diterima menjadi tentara. Dia bahkan dianugerahi baju besi standar. Mengapa kamu begitu merepotkan? Kata Master Iblis yang mengamuk. Tunggu aku, aku akan masuk sebentar. Master Iblis yang mengamuk langsung menyerang. Di dalam ola, di titik senjata militer. Waktu dan ruang sepertinya berubah ketika dia masuk, dan dia merasa seperti memasuki dunia lain. Perasaan ini mirip dengan perasaan alam semesta virtual manusia, Bumam Master Iblis yang mengamuk pada dirinya sendiri, ketika dia melihat segala sesuatu di depannya. Itu adalah pemandangan yang sangat makmur di hadapannya. Ada banyak prajurit, dan setiap prajurit ditampilkan sebagai sosok emas. Pada saat itu, sosok emas lain terbang tepat untuk berdiri di hadapan Master Iblis yang mengamuk. Namun, ini lebih ajaib daripada alam semesta virtual manusia, kata Master Iblis yang mengamuk kepada dirinya sendiri. Alam semesta virtual hanya melibatkan kesadaran, tetapi ini melibatkan seluruh tubuh yang masuk. Prajurit Dewa Sejati, sosok emas turun, bicaralah tentang tuntutanmu, aku ingin menukar kredit militer dengan harta ini, maka aku ingin mengubah untuk harta lainnya. Master Iblis yang mengamuk sedikit cemas saat dia memegang armor Iblis laut berdarahnya. Ini adalah harta karun sejati tertinggi yang memungkinkannya untuk merajalela di samudera semesta, dan memiliki kemauan yang sangat kuat yang dapat memberikan pengaruh yang berdampak. Tapi sekarang, dia memiliki baju besi standar, dan tidak ada banyak perbedaan dalam efek kekuatan mereka. Armor standar bisa membuat serangan apapun di bawah tingkat ketujuh yang tidak berdaya. Armor Iblis laut berdarah bisa membuat serangan apapun di bawah tingkat kedelapan yang tak berdaya. Ada pun tingkat efek melemahnya, armor Iblis laut berdarah memiliki batas toleransi yang lebih tinggi. Namun, untuk Master Iblis yang mengamuk, bahkan batas armor standar tingkat dewa sejati harus, paling tidak, serangan pada tingkat dewa ruang hampa sejati. Tidak perlu baju besi yang kuat di laut semesta. Ada pun apakah serangan itu akan membuat tidak berdaya di tingkat ketujuh atau tingkat kedelapan, makhluk hebat apa sebenarnya yang akan melepaskan serangan lebih rendah dari tingkat kedelapan. Kedua mata sosok emas itu menembakkan sinar-sinar kemasan dan memindai armor Iblis laut berdarah. Ini adalah dewa sejati dari armor level ruang kosong. Nilainya 300 ribu kredit militer. Apakah kamu akan memperdagangkannya dengan kredit militer kamu? Saat rampaging Iblis Dewa mendengar dewa sejati armor tingkat ruang hampa, matanya melebar. Dia secara instan terpaku di tanah. Apakah kamu akan memperdagangkannya dengan kredit militer kamu? Ucap sosok emas bertanya lagi. Perdagangan, 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 kata Master Iblis yang mengamuk berulang kali. Dia terpesona dengan ekstasi. Ini adalah kemenangan besar, kemenangan besar. Sosok emas meraih armor Iblis laut berdarah dan mengambilnya tanpa basa-basi lagi. Kemudian ia berkata, kamu harus berdagang untuk harta. Ini adalah daftar inventaris. Kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan. Layar besar muncul dan melayang di depan Master Iblis yang mengamuk. Ada banyak daftar terperinci yang muncul di layar, dan di bawah setiap daftar, ada banyak harta karun. Beberapa saat kemudian, Master Iblis yang mengamuk melenggan keluar ke titik senjata militer di aula utama. Teman-temannya berjalan untuk menyambutnya. Aku melakukan pembunuhan kali ini. Dalam waktu singkat, aku bertukar untuk istana harta karun sejati tertinggi, dan bahkan berhasil mendapatkan 4 set harta karun serangan harta karun sejati tertinggi. Aku sekarang memiliki satu set lengkap serangan, pertahanan, dan melarikan diri, serta semua jenis kemampuan. Setelah kembali ke samudera semesta, aku dapat mengamuk dengan sesuka hati aku. Master Iblis yang mengamuk sangat puas. Satu-satunya belas kasihan adalah, lanjutnya, aku bukan bagian dari pasukan khusus. Jika iya, aku akan bisa menukar dengan harta jenis otomat. Kesenjangan antara tentara biasa dan pasukan khusus sangat besar. Master Iblis yang mengamuk mengingat daftar berharga, dan persyaratan kredit militer. Banyak senjata khusus, barang berharga khusus, dan warisan yang kuat tidak dapat ditukar oleh tentara biasa, bahkan jika mereka memiliki kredit militer. Bahkan jika beberapa dapat ditukar, itu membutuhkan harga yang jauh lebih besar daripada pasukan khusus. Aku hanya rata-rata, bahkan di pasukan biasa. Ada pun pasukan khusus. Master Iblis yang mengamuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak bunuh diri. Bagaimanapun, pikir Master Iblis yang mengamuk. Aku hanya di dunia gaib untuk peluang. Aku akan kembali ke samudera semesta di masa depan. Lagi pula, jika aku tidak bisa melampaui reinkarnasi dalam tiga era semesta, aku akan mati. Hem, yang paling penting adalah untuk sepenuhnya memahami set jenis serangan. Ini harta sejati tertinggi dan meningkatkan kekuatanku. Setelah aku sepenuhnya memahaminya, aku akan menjadi tingemkat atas di tentara biasa. Dia ditukar dengan istana harta karun sejati tertinggi, dan mengatur jenis serangan harta karun sejati tertinggi. Harta karun sejati tertinggi adalah yang paling mahal. Mereka juga berisi teknik luar biasa. Begitu dia sepenuhnya memahami mereka, itu akan membantunya untuk menerobos, dan dia mungkin suatu hari mencapai tingkat batas dewa sejati. Betul, aku perlu mendapatkan kredit militer sebanyak mungkin. Aku akan mendapatkan lebih banyak harta karun sejati yang tertinggi, membawanya kembali ke samudera semesta, dan menukarnya dengan makhluk-makhluk besar lainnya. Mata Master Iblis yang mengamuk berkilauan. Harta karun sejati tertinggi di samudera semesta berada pada level yang berbeda. Beberapa berada di tingkat dewa yang sejati, sementara beberapa berada di tingkat dewa ruang hampa sejati. Aku kemudian akan menukarnya kembali di dunia gaib. Haha, tapi aku harus cepat-cepat. Semakin banyak waktu yang berlalu, semakin banyak orang akan tahu tentang rahasia ini. Ayo kembali ke kam, Master Iblis yang mengamuk berjalan keluar dari istana dengan prajurit binatang buas lain yang aneh. Sin kemudian berpindah ke sembilan rawa berasap, tempat ini adalah lokasi rawa yang luas. Ada banyak binatang aneh yang tinggal di sini, jadi itu adalah kekuatan besar yang terbuat dari binatang aneh. Di pinggiran sembilan rawa berasap, sebuah kapal hitam muncul. Itu bersembunyi di rerumputan yang tumbuh di sekitar rawa. Pintu kabin terbuka, makhluk terbang, dan pesawat ruang angkasa menghilang. Kami tiba di sembilan rawa berasap, kata Kufa dengan suara jelas. Dia melihat sekeliling, semua prajurit berhati-hati. Bima Sakti dan Wu He, kita akan berpisah di sini. Semoga berhasil. Kufa dan tentaranya memandang Luo Feng dan Wu He. Banyak prajurit mengirimi mereka harapan terbaik mereka. Terima kasih, kata Luo Feng dan Wu He. Luo Feng dan Wu He memikirkan yang terbaik dari tim Kufa dari ketiga tim. Namun, masih alami bagi mereka untuk tidak ikut serta membawa tugas tingkat bencana. Ayo pergi. Luo Feng dan Wu He terbang seperti seberkas cahaya di rumput. Kufa dan tentara lainnya menyaksikan Luo Feng dan Wu He terbang. Kedua pendatang baru telah terbang. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak, ucap Kufa sambil melihat sekeliling. Ada gemuruh di mana-mana di awan. Luo Feng dan Wu He bersembunyi dengan hati-hati di rumput di pinggiran sembilan rawa berasap. Ketika aku berada di samudera sejati utara, aku bisa berkeliaran di tempat itu, dan tidak ada yang berani mengganggu aku. Wu He berteriak. Namun, aku harus berhati-hati dalam sembilan rawa berasap ini. Oke? Kata Luo Feng. Setidaknya kita harus selamat dari tugas ini. Jika kami tidak bisa, ayahmu pun tidak bisa menyelamatkanmu. Wu He menganggup dan bertanya, Apa yang harus kita lakukan? Bima Sakti. 10 ribu kredit militer, ada terlalu banyak binatang aneh di sembilan rawa berasap. Kami pasti akan ditemukan jika kami terjebak dalam perkelahian. Dengan kekuatan kita, kita bahkan tidak bisa membunuh satu dewa binatang buas aneh, apalagi dua. Luo Feng mengerutkan Kening, bunuh dewa yang sejati. Jika dia sepenuhnya menggunakan semua kekuatannya, dia bisa membunuh dewa yang sejati, tetapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dalam lingkungan seperti sembilan rawa berasap, tidak mungkin baginya untuk menyerang dewa sejati selama itu. Apakah kamu punya ide? Bima Sakti. Wu He bertanya dengan gugup. Apa yang membuatmu sangat cemas? Teriak Luo Feng. Batas waktu adalah tugas berikutnya, yang hampir satu era. Ini waktu yang sangat lama, sehingga kami dapat menghabiskan waktu itu mencari peluang. Wu He merasa lega. Memang? Ini sudah lama, tapi aku tidak bisa menemukan ide. Wu He, Luo Feng memandang Wu He, jika kamu mengikuti jejakku, kita bisa bertindak bersama. Jika kamu tidak akan mengikuti petunjuk aku, kami harus bertindak sendiri. Mendengar itu, mata Wu He berkilau. Apa yang kamu punya? Bima Sakti. Selama kamu punya ide bagus, aku akan melakukan apapun yang kamu suruh. Jangan bunuh diri. Kita perlu menemukan beberapa ide, kata Luo Feng. Kita perlu belajar lebih banyak tentang pinggiran sembilan rawa berasap. Kita harus menemukan peluang untuk lebih memahami situasi. Sangat bodoh jika kita membuat rencana tanpa memahami tempat ini. Wu He mengangguk. Ayo pergi, teriak Luo Feng. Luo Feng mengambil Wu He dan mulai memeriksa pinggiran sembilan rawa berasap. Dia perlu mempertimbangkan semuanya. Kemudian setelah setengah tahun berlalu, Ketika itu, angin bertiup, mendorong rumput. Kemudian muncul dua makhluk kecil di dalamnya dan tampak seperti semut. Lusinan makhluk terkunci dalam pertempuran di kejauhan. Bajingan dari Gunung Suanyu, beraninya kamu datang ke sini lagi. Raung binatang aneh yang ditutupi sisik. Itu memiliki empat cakar, leher panjang, dan kepala segitiga. Kamu dikalahkan terakhir kali. Pergi, Bunuh para bajingan dari Gunung Suanyu itu. Ada dua belas binatang aneh yang tampak persis seperti dia. Bajingan dari Gunung Suanyu. Bunuh mereka. Binatang buas yang aneh itu meraung dan bertarung dengan para pejuang tinggi yang memegang senjata. Para prajurit jangkung dalam bentuk manusia semua berteriak dengan gila. Terakhir kali, kami mengalahkanmu. Pergilah, saudara-saudara, Bunuh binatang buas yang aneh itu. Semua prajurit suku meraung dan berlari ke arah binatang buas yang aneh, bertarung dengan ganas. Waktu dan ruang di sekitar mereka bergetar, dan pertempuran itu brutal. Ada lebih banyak pejuang suku, namun binatang buas aneh memiliki tubuh sakti yang lebih besar. Bima sakti, mereka saling bertarung. Uhe menatap pertarungan sambil mentransmisikan suaranya. Selain itu, mereka bahkan tidak memiliki baju besi tingkat dewa sejati untuk melindungi diri mereka sendiri, dan mereka saling bertarung dengan gegabu. Tubuh sakti mereka akan cepat dikonsumsi. Beberapa mungkin mati setelah waktu yang singkat. Kita bisa menunggu dan mengambil senjata yang tersisa untuk mengklaimnya sebagai kredit militer kita. Tubuh dewa sejati adalah bukti berhasil membunuh satu, sementara senjata yang dijarah adalah bukti berhasil membunuh master hukum. Selain itu, militer akan mengkonfirmasi dengan sembilan rawa berasap. Selama mereka memiliki senjata dan binatang aneh mati, kredit militer dapat diklaim. Tidak perlu terburu-buru, ucap Luo Feng mengirimkan suara teriakannya. Uhe gugup, kami telah memeriksa pinggiran sembilan rawa berasap untuk waktu yang lama, namun kami belum mendapatkan kredit militer. Mengapa kamu begitu cemas? Kata Luo Feng, kami telah melihat tiga pertempuran selama inspeksi kami di pinggiran sembilan rawa berasap. Daerahnya sangat luas, dan apa yang kami periksa hanyalah puncak gunung es, namun kami masih melihat tiga pertempuran. Ada berapa pertempuran di pinggiran? Uhe bingung. Seperti? Sepuluh ribu. Cara mudah. Uhe terkejut melihat Luo Feng, segera memahami maknanya. Kamu juga harus memperhatikan bahwa binatang aneh lainnya di sembilan rawa berasap mampu merasakan gelombang pertempuran itu, namun mereka tidak ikut campur, kata Luo Feng, mentransmisikan suaranya. Aku tidak mendengar sesuatu yang istimewa dari dua pertempuran sebelumnya, tapi aku mendengar gunung Suanyu kali ini. Apa sebenarnya kekuatan gunung Suanyu? Gunung Suanyu, kata Wu He, gunung Suanyu adalah kekuatan besar di sebelah sembilan rawa berasap, dan sama kuatnya. Sembilan rawa berasap adalah kekuatan binatang aneh yang dipimpin oleh tiga dewa ruang hampa sejati, sedangkan gunung Suanyu adalah aliansi suku yang dipimpin oleh empat dewa ruang hampa sejati. Kedua kekuatan ini terlalu kuat, jadi jarang ada perkelahian di antara mereka. Jika ada pertempuran, itu selalu brutal. Luo Feng mengangguk, pikiran membanjiri pikirannya. Ketika dua kekuatan tidak dalam pertarungan, akankah ada begitu banyak prajurit dan binatang buas yang bertarung satu sama lain? Tanya Luo Feng, tidak? Jawab Wu He. Ketika mereka tidak berperang, mereka membatasi prajurit masing-masing sehingga mereka tidak akan memulai pertarungan. Luo Feng tersenyum. Namun, kami telah menyaksikan tiga perkelahian, yang berarti gunung Suanyu dan sembilan rawa berasap saat ini, terlibat dalam pertempuran. Mungkin ada jeda, itulah sebabnya para pakar hukum itu saling bertarung. Maksudmu, kata Wu He, sekarang gunung Suanyu dan sembilan rawa berasap sedang bertarung, kata Luo Feng, mari kita dapatkan para dewa sejati dari kedua belah pihak bertarung satu sama lain. Lalu kita bisa mengumpulkan mayat-mayat itu. Pertarungan antara dewa-dewa sejati. Wu He menggelengkan kepalanya. Mustahil. Memang, hampir mustahil untuk mendapatkan sekelompok besar dewa sejati dalam pertarungan. Namun, adalah mungkin untuk membuat dewa sejati individu bertarung. Mata Luo Feng berkilau. Dia sudah punya rencana di benaknya. Ikuti aku, katanya, Luo Feng dan Wu He menghilang dari rumput. Di tepi sembilan rawa berasap, ada beberapa ledakan mini perkelahian di antara para ahli hukum. Tidak ada intervensi oleh para dewa sejati dari salah satu pihak, karena, bagi dua kelompok kekuatan besar, pertempuran kecil-kecilan di antara para penguasa hukum di bawah komando mereka, tepat sebelum pertempuran terakhir, sebenarnya adalah cara melatih para penguasa hukum ini. Bagi sembilan rawa berasap dan gunung Suanyu, para dewa sejati adalah kekuatan tempur inti yang sebenarnya. Membunuh, membunuh, seorang raksasa kekar dan mengesankan yang langkah kakinya dapat menyebabkan tanah bergetar, menuju sejumlah binatang buas di depan dengan cara yang brutal. Raksasa-raksasa ini, yang diposisikan di sekitar samudera semesta, adalah pilar pendukung bagi ras mereka. Siapapun yang ditempatkan di samudera semesta, tidak lain adalah dewa binatang. Hanya tempat ajaib seperti dunia gaib yang memiliki ruang yang cukup stabil, untuk dengan mudah mengakomodasi baku tembak semacam itu. Jika perkelahian ini terjadi di jagad raya atau samudera semesta, seluruh ruang akan hancur dan runtuh. Ada binatang buas berjatuhan dan berguling-guling dengan suara mendesis yang mereka gigit, memamerkan taring yang berkilau dengan sinar sedingin es. Lengannya melambai saat teriakan terdengar. Kapak besar diretas tanpa gagal. Seluruh wilayah adalah, merupakan pemandangan gila untuk dilihat, karena kedua belah pihak saling bertarung. Mundur, Master Aliansi telah memberi perintah untuk segera mundur. Master Aliansi telah memberi perintah untuk segera mundur. Tiga prajurit memimpin sisa suku dari Gunung Suanyu. Masing-masing membawa token transmisi bersama mereka kemanapun mereka pergi. Pada saat itu, pesan dengan perintah untuk mundur dikirimkan kepada mereka. Hal ini menyebabkan prajurit suku yang awalnya bertarung seperti orang gila, segera mengubah tindakan mereka. Saudaraku, Master Aliansi telah memberikan perintah untuk mundur. Mundur, mundur, mengikuti perintah, sekelompok besar pejuang suku, setengah dari mereka bertarung dan setengah mundur, dengan cepat membuat jalan mereka menjadi kapal perang. Setelah itu, mereka mundur ke kejauhan dengan kecepatan kilat. Binatang buas yang tidak berhasil masuk ke kapal cukup cepat mengamuk dengan marah, karena mereka telah ditinggalkan. Mundur, Master Aliansi telah memberi perintah. Mundur, mundur, Master Aliansi telah memberi perintah. Mundur, hampir pada saat yang sama, semua orang di sekitar sembilan rawa berasap, sejumlah besar prajurit suku di pasukan masing-masing, entah di tengah pertempuran atau di tengah-tengah bersembunyi dalam penyergapan. Mereka belum mengambil tindakan apapun tetapi semuanya telah menerima perintah yang sama. Pasukan ini mulai mundur secara diam-diam, dan dengan cepat, mereka meninggalkan daerah di sekitar sembilan rawa berasap. Sungguh aneh, luofeng, yang telah maju sesering mungkin untuk tetap tersembunyi dari pasukan, tiba-tiba berhenti. Kenapa tidak ada makhluk besar dari Gunung Suanyu yang bisa ditemukan? Bima Sakti, Bima Sakti, bagaimana mungkin kita bahkan tidak melihat satupun makhluk agung dari aliansi suku Gunung Suanyu? Jika itu masalahnya, bagaimana kamu akan menjalankan rencana kamu? Bagaimana kita akan menabur perselisihan? Uhe bertanya dengan cemas. Luofeng dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung. Berdasarkan spekulasi mereka, untuk begitu banyak konflik skala kecil, Gunung Suanyu pasti telah mengirim setidaknya 1 juta ahli hukum. Dengan cara ini, tidak mungkin untuk menempatkan begitu banyak ahli hukum melalui risiko seperti itu. Pasti ada dewa sejati yang melindungi mereka dalam kegelapan, hanya untuk mencegah situasi unik terjadi. Dan itulah yang dicari Luofeng, yaitu dewa sejati dari Gunung Suanyu. Apakah kita bahkan perlu berbicara tentang dewa-dewa sejati, ketika bahkan tidak ada satupun ahli hukum yang dapat ditemukan? Uhe cemas namun tidak berdaya. Jika ini berlangsung, kapan kita bahkan akan menyelesaikan misi yang ditugaskan kepada kita oleh tentara? Kami berbicara tentang 10 ribu kredit militer. Hentikan omong kosongmu, ucap Luofeng yang sedikit frustrasi. Sebelumnya, kelompok kekuatan Gunung Suanyu telah biasa dilihat, tetapi sekarang, mereka semua tampaknya telah menghilang. Ini menambah frustrasi Luofeng. Jika Gunung Suanyu telah memutuskan untuk mundur sepenuhnya dan tidak lagi terlibat, maka tidak mungkin mereka dapat menuai manfaat, dari konflik antara dua pihak lainnya. Mengapa mereka tidak lagi bertarung? Sebelumnya, kami menemukan enam insiden baku tembak antara Gunung Suanyu dan sembilan rawa berasap secara berturut-turut. Bagaimana mereka semua bisa menghilang dengan tiba-tiba? Sekitar selusin sosok bersembunyi di antara rumput. Yang menuju pasukan adalah raksasa kekar dengan tanduk melengkung. Ini adalah kapten dan pasukannya. Sebelumnya, mereka telah menjumpai enam area di mana pertempuran terjadi. Mereka telah menunggu sampai saat-saat terakhir. Kemudian mereka memanfaatkan kesempatan tepat waktu untuk bergabung dalam perkelahian, dan mengalahkan dua partai lainnya. Mereka bahkan menyamar sebagai anggota Gunung Suanyu untuk membunuh para ahli hukum sembilan rawa asap. Gunung Suanyu adalah aliansi suku super yang sangat besar di luar perhitungan. Berapa banyak ahli hukum yang ada di sana? Tepatnya, Bahkan secara internal, ada ahli hukum yang tidak mengenal beberapa rekan ahli hukum mereka, meskipun mereka semua milik Gunung Suanyu. Jadi, terlebih lagi, binatang buas dari sembilan rawa berasap tidak akan dapat membedakan, apakah mereka berasal dari aliansi suku atau bukan-bukan. Pada pandangan pertama, mereka adalah bentuk manusia. Itu berarti pasti kelompok suku yang kuat. Membunuh. Kapten, Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terus menyamar sebagai pejuang suku di Gunung Suanyu, dan membunuh binatang buas itu dari sembilan rawa berasap. Prajurit lain memandang ke arah kapten mereka, dan menunggunya untuk membuat keputusan. Sepasang mata abu-abu sang kapten, di bawah tanduknya yang besar melengkung, tampaknya tidak menunjukkan jejak naik turunnya emosi ketika dia berkata dengan suara rendah, tidak. Kami belum menemukan pakar hukum Gunung Suanyu untuk beberapa waktu. Mungkin, ahli hukum Gunung Suanyu mulai mundur. Jika kita terus menganggap diri kita sebagai mereka, dengan sembilan rawa berasap memimpin seluruh situasi, mereka akan menemukan bahwa konflik yang tak terhitung sebelumnya semuanya tiba-tiba menghilang, meninggalkan semua kecuali satu yang tersisa. Ini pasti akan membangkitkan kecurigaan mereka, dan mereka pasti akan mengirim tim dewa sejati. Pada saat itu, sudah terlambat untuk melarikan diri. Satu demi satu, prajuritnya mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua mata tertuju pada kapten. Tunggu, kata kapten dengan suara rendah. Gunung Suanyu dan sembilan rawa berasap sangat terlibat dalam perang melawan satu sama lain, jadi bahkan jika mereka berhenti, pasti akan ada konflik berskala kecil yang sedang berlangsung. Sebaliknya, saat konflik seperti itu berhenti sama sekali, itu akan terasa aneh. Dalam ruang sepi beberapa ribu tahun cahaya dari sembilan rawa berasap, banyak tokoh perkasa ditangguhkan di udara. Masing-masing dari mereka memancarkan aura berkuasa. Dari kejauhan, setidaknya ada beberapa ribu dari mereka, dan kadang-kadang, beberapa dewa sejati akan terbang untuk bergabung dengan kerumunan. Pada saat itu, banyak tim kecil terus berkumpul dan bergabung. Ini adalah pasukan ahli hukum pejuang ahli hukum tepatnya, dan mereka sangat padat sehingga mereka dapat ditemukan di seluruh langit. Master aliansi, semua tim yang sebelumnya keluar untuk mengasah dan melatih diri mereka telah kembali. Semua dewa sejati telah kembali juga. Di depan seluruh pasukan makhluk besar ada tiga sosok. Seluruh Gunung Suanyu memiliki total empat suku utama. Gunung Suanyu, sendiri, adalah aliansi suku. Setiap pemimpin suku adalah dewa ruang hampa sejati. Ketiga tokoh ini melepaskan kekuatan tanpa batas sehingga ruang kosong yang mengelilingi seluruh pasukan, tampaknya telah mengembun dan menjadi sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Pemimpin ruang kosong ini adalah sosok yang berada di tengah. Suara dingin yang menetes dalam kemarahan yang luar biasa terdengar bergema di seluruh ruang kosong. Sembilan rawa berasap telah memprovokasi kita, Gunung Suanyu, dalam banyak kesempatan. Sebelumnya, mereka bahkan berani menyerang kami di Gunung Suanyu. Kita harus mengajari mereka bahwa, mereka tidak layak untuk membuat provokasi semacam itu di Gunung Suanyu. Kita harus memberi hukuman mati kepada mereka, dan untuk menghukum sembilan rawa berasap ini. Seketika, lolongan marah memenuhi udara karena semua prajurit dipenuhi dengan semangat juang. Master aliansi, dengan wajah yang menyerupai batu, memberikan perintah tanpa basa-basi lagi. Ayo pergi. Kemudian saat itu juga, sejumlah besar prajurit suku menghilang ke ruang kosong. Di pinggiran sembilan rawa berasap, Luo Feng dan Wu He menunggu dirumput sambil melakukan badai otak sebagai solusi alternatif. Sekarang, pejuang dari kelompok kuat Gunung Suanyu tidak ditemukan, jadi rencana awal mereka harus dibatalkan. Apakah kita harus menggunakan metode untuk pergi jauh ke sarang harimau? Ucap Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Melangkah jauh ke dalam sarang harimau adalah, solusi yang hanya akan digunakan Luo Feng di bawah keadaan darurat. Selain tubuh aslinya penduduk dunia, dia juga membawa binatang bertanduk emas ke dunia gaib. Dan binatang bertanduk emas, selagi berada di dunia gaib, tentu saja milik faksi berbagai binatang buas. Itu benar-benar mampu menyamar sebagai binatang yang kebetulan berjalan dan menemukan jalannya ke sembilan rawa berasap. Jika itu adalah pejuang suku yang berkelana, maka itu tidak akan berani memasuki sembilan rawa berasap. Tapi binatang yang berkelana sendiri, pasti punya banyak nyali. Setelah memasuki sembilan rawa berasap, itu akan menunggu kesempatan. Dia percaya bahwa, dalam waktu singkat, sembilan rawa berasap akan mengirim pasukan untuk bergabung dengan tentara. Pada saat itu, dia akan menyelinap masuk ke pasukan. Menjadi penguasa hukum sendiri, pasukan tidak akan berjaga-jaga terhadapnya. Dia hanya perlu berdoa agar pasukan khusus itu hanya memiliki satu dewa sejati yang memimpin yang lain. Ketika pasukan itu berada cukup jauh dari sembilan rawa berasap, dia akan memberikan pukulan mematikan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini. Dan juga mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada semua yang sudah subscribe aku channel, semoga semuanya dimudahkan resekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih.